Berita MotoGP hari ini, pebalap Repsol Honda Mark Marquez telah tiba di Indonesia hari ini, untuk menjalani pekan balapan di Grand Prix Indonesia di sirkuit Mandalika, ini terlihat dari unggahan di akun media sosialnya, ia juga mengatakan sangat menikmati datang ke Indonesia. Mark mengungkapkan tujuan kami untuk balapan ini sama persis dengan yang masih ada tahun ini, tampil maksimal dan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tahun 2023 dengan cara terbaik sebagai sebuah tim. Indonesia selalu menjadi negara yang luar biasa untuk dikunjungi, Anda benar-benar dapat merasakan semangat para penggemar di sini dan saya semakin menikmati datang ke sini setiap saat. Sayangnya, tahun lalu saya mengalami kecelakaan saat pemanasan jadi akhirnya saya tidak bisa balapan tapi saya berkendara di sini saat tes dan juga saat latihan jadi kami punya gambaran apa yang bisa diharapkan tahun ini. Mari kita tampilkan pertunjukan yang bagus akhir pekan ini dan nikmati saja. Ungkap pebalap bernomor 93 ini Berita MotoGP hari ini pebalap dari tim Mooni VR46 Luka Marini akan mencoba untuk tampil di Grand Prix Indonesia di sirkuit Mandalika. Ini terlihat dari postingan akun media sosial tim Mooni VR46 yang mengatakan, Luka is back, dan dia sedang melakukan perjalanan ke Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Luka Marini mengalami cedera di Grand Prix India dan absen di Grand Prix Jepang untuk pemulihannya. Namun sebelum tampil di Mandalika ia harus lulus tes medis terlebih dahulu. Berita MotoGP hari ini pebalap RNF Aprilia Miguel Oliveira dikabarkan sedang didekati oleh tim Repsol Honda untuk mengisi kursi yang ditinggalkan oleh Mark Marquez untuk musim 2024. Gossip ini berhembus kencang menjelang di gelarnya MotoGP Indonesia. Nama Miguel Oliveira sepertinya cocok mengingat Honda memerlukan pebalap yang berpengalaman untuk bisa mengembangkan motor namun ia juga masih memiliki kontrak untuk musim 2024 bersama tim RNF Aprilia. Namun jika tim Repsol Honda berminat maka bisa saja Honda akan membayar untuk merekrutnya. Miguel Oliveira yang menjalani musim 2023 dengan menderita cedera di awal musim, ia sedang berusaha untuk tampil konsisten dan sudah meraih 69 poin dan duduk di posisi 13 klasemen. Berita MotoGP hari ini, pembalap Repsol Honda Johan Mir menatap Grand Prix Indonesia dengan penuh semangat dan motivasi tinggi untuk meraih hasil yang lebih baik dibandingkan di Jepang. Di mana ia mengalami masalah visibilitas akibat helmnya kemasukan air. Ia mengungkapkan kami tiba di Indonesia setelah seminggu di rumah, dalam keadaan segar dan siap berangkat. Di Jepang kami sempat mengalami kekecewaan, namun saya ingin melupakannya dan menggunakannya sebagai motivasi. Tahun lalu kami mencapai hasil yang baik di posisi ke-6 dalam kondisi yang sangat sulit sehingga kami perlu melihat apa yang mungkin terjadi akhir pekan ini dan juga bagaimana cuacanya. Saat ini ramalan cuaca terlihat sangat panas, ungkap bebalap bernomor 36 ini. Sekian berita MotoGP hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Media Sport ID untuk mendapat update terbaru. Terima kasih telah menonton.